Al-Fatihah 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 teman-temannya. Suatu ketika, orang alim tersebut ingin menjelaskan kepada seluruh muridnya. Semua muridnya diberi seekor ayam dan sebilah pisau yang tajam. Seluruh murid diperintahkan untuk mencari tempat yang sepi dan tidak ada yang melihat. Jika mereka sudah mendapatkan tempat yang sepi dan tidak dilihat oleh siapapun, mereka harus menyembeli ayam itu. Semua murid segera mencari tempat-tempat yang tidak ada orang, lalu segera mereka menyembeli ayam tersebut. Tidak lama kemudian, mereka segera datang melaporkan bahwa tugas sudah mereka selesaikan. Hanya satu murid yang masih belum kembali. Tidak lain, ia adalah murid kesayangan orang alim tersebut. Setelah lama ditunggu, ia baru datang. Ayam yang dibawanya masih hidup dan pisaunya masih bersih. Teman-temannya tersenyum sinis. Mereka merasa sudah menang. Pasti murid itu akan dimarahi oleh alim tersebut karena tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Mengapa tidak juga kau sembelih ayam itu? Tanya orang alim tersebut. Maaf, Kiai. Sudah saya cari tempat yang sepi yang tidak dilihat siapapun, tetapi saya tidak bisa menemukannya. Dimanapun tempat yang saya datangi, Allah selalu melihat saya sehingga saya tidak bisa menyembeli ayam ini. Lalu orang alim tersebut memandang kepada seluruh muridnya. Nah, sekarang kalian tahu sendiri apa kelebihan anak ini dibandingkan dengan yang lain. Sepertinya ia bodoh, padahal ia sebenarnya adalah hamba Allah yang selalu merasa diawasi dan merasa takut kepadanya. Semua santri sekarang mengakui kelebihan teman yang mereka anggap bodoh itu dan menjadi kesayangan guru mereka. Kau muslimin wal muslimat rahimah kumullah, jadikanlah rasa takut kepada Allah sebagai bekal untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan rasa takut kepada Allah, kita akan menghindari perbuatan salah dan dosa dalam keadaan bagaimanapun. Dan orang yang selalu takut kepada Allah, telah di akhirat akan diberikan balasan berupa surganya. Kau muslimin wal muslimat rahimah kumullah, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallah wa'iyakum ajmain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf.